Jemaat yang dikasih Tuhan, selamat pagi. Kita merenungkan bagian dari filman Tuhan yang menceritakan bagaimana Yesus bercakap-cakap meneguhkan murid-muridnya ketika sesaat lagi dia akan meninggalkan mereka. Kepergian Yesus adalah hal yang tidak mudah bagi para murid. Selama tiga tahun lebih mereka sudah berjalan bersama dengan Tuhan dan selama itu juga mereka tidak melakukan apapun tanpa komando atau perintah Tuhan. Ketika Tuhan berkata tinggal sesaat lagi aku bersama-sama dengan kamu, hal itu tentu saja membuat mereka gelisah dan ketakutan. Apa yang akan mereka lakukan setelah itu dan bagaimana mereka akan melakukannya? Terlebih-lebih ketika mereka mengetahui bahwa Tuhan mengutus mereka untuk menjadi pemberita Injil, bersaksi bagi dunia tentang dia yang bangkit. Di tengah-tengah kehidupan yang menolak Yesus, yang tidak percaya Yesus, disitulah para murid harus berjuang sendirian. Yesus tentu saja mengetahui kegelisahan dan ketakutan murid-muridnya. Itu sebabnya kemudian dia meneguhkan mereka. Di dalam ayat 18, dikatakan di sana, Yesus berkata, Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Ya, Yesus berkata kepada para muridnya bahwa mereka tidak akan sendirian sekalipun dia tidak lagi bersama-sama secara fisik dengan mereka. Mengapa tidak sendirian? Tidak lain oleh karena Yesus akan minta kepada Bapak supaya para murid itu diberikan seorang penolong yang lain. Nah, Bapak-Ibu sebelum kita merenungkan lebih jauh, baiklah kita bersama-sama memahami kata yang lain yang diletakkan setelah penolong ini. Supaya kita tidak salah paham atau tepatnya salah mengartikan. Mendengar kata ini, bisa saja kita berpikir bahwa ada seseorang yang lain di luar Yesus. Perlu ditegaskan bahwa penolong itu tidak lain adalah Yesus sendiri. Alkitab, kitab suci berkata bahwa Yesus itu adalah penolong. Dan jika kita membuka kitab suci kita, dimulai dari ayat 14, 15, sampai 16 di dalam Yohanes, bagian yang secara khusus membahas tentang penolong, roh kudus, atau roh kebenaran itu, maka kita akan mendapati di sana bahwa seluruh karya penolong itu, roh kudus itu, roh kebenaran itu adalah karya yang juga dikerjakan oleh Yesus. Setelah Yesus tidak lagi bersama di tengah-tengah murid-muridnya, penolong itulah yang membuat kehadiran Yesus tetap nyata di dalam kehidupan para murid. Jika dulunya Yesus menjumpai para murid itu dalam raga manusia, dia hadir secara fisik sehingga dia dapat berinteraksi pada mereka, sekarang setelah kebangkitannya, lalu kemudian dia naik ke surga, dia menjumpai mereka di dalam pribadi yang lain, yaitu penolong itu sendiri. Dia akan mendampingi mereka oleh karena penolong itu di dalam bahasa aslinya menggunakan kata para kletos, yang sebenarnya berarti mendampingi, atau secara harafianya menemani kemanapun pergi. Sikap menemani yang tentu saja bukan sekedar menonton apa yang dialami oleh para murid, tetapi terlibat di dalam kehidupan para murid itu sepenuhnya. Menolong mereka untuk mengerjakan apa yang telah ditanggungkan Tuhan kepada mereka. Kita tahu nanti bahwa kehidupan para murid itu adalah kehidupan yang terus atau tepatnya sepenuhnya melayani Tuhan. Kita baca di ayat 15 dan ini adalah bagian yang juga patut kita perhatikan. Ketika sebelum menjanjikan penolong itu, Tuhan Yesus berkata, Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Nah ini menarik sekali Bapak Ibu karena sebelum Yesus menjanjikan penolong, terlebih dahulu dia berkata bahwa tunjukkanlah kasihmu dengan cara engkau menuruti perintahku. Mengapa Tuhan mengucapkan kalimat ini? Tidak lain oleh karena pekerjaan penolong ini, wadahnya adalah hidup para murid yang ingin mewujudkan cintanya kepada Tuhan lewat apa? Lewat ketaatan mereka untuk melaksanakan perintah-perintahnya. Apa yang telah mereka dengar sebelumnya dari Yesus, sekarang mereka harus meneruskannya kepada banyak orang. Apa yang telah mereka saksikan di dalam kehidupan Yesus, terutama kebangkitannya dari antara orang mati, itulah yang harus mereka bagikan. Itu adalah bagian dari wujud kasih mereka kepada Tuhan. Dan di dalam hal itulah kemudian penolong itu bekerja. Dia membuat para murid dapat menjadi saksi luar biasa bagi setiap hal yang mereka dengar pun juga tentu saja. Yang paling utama adalah apa yang mereka saksikan selama mereka berjalan bersama dengan Yesus. Nah, penolong ini tidak diragukan lagi dia adalah seorang pribadi. Kita mengetahui hal itu ketika Yesus menyebut dia dengan sebutan dia, dia penolong. Bahkan kalau kita baca di dalam firman Tuhan, kita juga mendapati bahwa dia yang penolong ini, roh kudus, roh kebenaran, adalah seseorang yang juga bisa berduka. Kita membaca kalimat, mendengar kalimat, mendukakan roh kudus, mendukakan penolong, mendukakan roh kebenaran. Nah, itu membuktikan bahwa dia ini adalah pribadi yang adalah Yesus sendiri. Dia hadir di dalam kehidupan seseorang yang percaya kepada Tuhan dan kehadirannya itu merubah seseorang itu menjadi pemberita yang gagah berani bagi setiap kejadian-kejadian yang telah diketahui, dipelajari bersama dengan Tuhan. Itulah yang sepenuhnya kemudian terjadi atau tepatnya dialami oleh para murid tepat setelah Yesus meninggalkan mereka. Ketika mereka hadir di tengah-tengah umat, orang-orang yang dulunya kenalnya itu adalah pancing, lalu jala, lalu ikan, orang-orang yang berjalan bersama dengan Tuhan dan dikatakan mereka tidak mengerti sama sekali apa yang dimaksud oleh Tuhan. Tiba-tiba kemudian orang-orang ini dapat menjadi penghutbah luar biasa. Mereka dapat berkata-kata dan membuat setiap orang yang mendengarnya kemudian bertobat menyerahkan hidup kepada Yesus dan berkomitmen untuk hidup di dalam keselamatan itu. Kita misalnya membaca di dalam kitab suci bagaimana seorang Petrus ini adalah salah satu dari murid Tuhan yang dikatakan menjadi terkenal karena penyangkalan kepada Tuhan tiba-tiba kemudian dapat berkhutbah dan menobatkan beberapa ribu orang sekaligus. Bukan hanya menobatkan tetapi juga membuat orang-orang itu tentunya atas pertolongan Tuhan mereka membaptiskan diri mereka. Roh kebenaran atau penolong itu, roh kudus itu adalah pribadi yang membuat jelas, menerangkan tentang Yesus itu sendiri. Orang-orang yang dulunya tidak mampu berkata-kata dengan baik, yang tidak mengerti sama sekali, kemudian menjadi fasih. Bahkan kemudian membawa setiap orang yang mendengarnya jatuh cinta kepada Yesus. Ketika kita melihat bagian ini, maka kita mungkin teringat dengan kehidupan kita atau bahkan beberapa peristiwa yang kita saksikan di dalam kehidupan orang-orang yang memberikan hati waktunya bagi pemberitaan firman Tuhan. Orang-orang yang mungkin pada mulanya adalah juga orang yang takut berdiri di depan banyak orang yang tidak tahu harus berkata apa, saya mempunyai seorang teman yang gelunya gagap, gemetaran luar biasa, tetapi Tuhan memakai dia dengan sangat hebat dan dia menjadi gembala yang baik di tengah-tengah jemaatnya. Itu semua adalah karya dari sang penolong ini, roh kudus ini. Dia yang membukakan kebenaran-kebenaran itu sehingga kemudian tepatlah ketika dia dikatakan sebagai roh kebenaran. Di dalam masa-masa yang sulit, penolong roh kebenaran dan roh kudus itu juga memampukan setiap pemberita-pemberita injil siap menemui situasi-situasi sulit mereka berani menjalaninya tanpa mundur ke belakang. Dengan gagah berani mereka mempertaruhkan segala sesuatu. Itulah yang kita baca di dalam kisah hidup Stefanus ketika dikatakan di hari dia dirajam. Alkitab menuliskan kepada kita dan Stefanus yang penuh dengan roh kudus itu menengadah ke langit. Lalu kemudian kita membaca lanjutan ceritanya, dia kemudian dibunuh. Dikatakan bahwa roh kebenaran yang memampukan seseorang mampu menceritakan Tuhan dengan baik, mampu bersaksi dengan Tuhan, tentang Tuhan dengan baik pada saat yang sama adalah juga pribadi yang memampukan pemberita-pemberitanya berani hidup, berani menerima setiap kesulitan dan tantangan bahkan bahaya yang mereka temui oleh karena pemberitaan mereka. Kalau kita membaca kisah kehidupan para rasul, kita akan menemui betapa kematian mereka itu selalu adalah kematian yang mengerikan. Tetapi dari mana mereka mendapatkan kekuatan yang sedemikian besar, tidak lain adalah penolong itu. Yesus itu sendiri yang telah bekerja di dalam hati pikiran mereka, merubah mereka seluruhnya. Nah, Bapak Ibu, tentu saja berbicara tentang penolong ini tidak akan cukup di dalam khutbah minggu ini. Ada banyak lagi pekerjaan penolong itu di dalam kehidupan kita. Tetapi ketika berbicara tentang para murid, kita akan mengetahui bagaimana dia memampukan untuk menjadi seorang saksi yang baik di dalam kehidupan. Bagaimana menjalani hidup ini dengan penuh keberanian, mempunyai mata yang berbeda di dalam melihat penderitaan. Dan itu sebenarnya yang ingin dipesankan kepada saya dan Bapak Ibu. Ketika kita hidup hari ini sebagai murid-murid yang juga tidak melihat Tuhan lagi secara langsung. Kita pun juga diberikan sebuah janji bahwa dalam kehidupan kita ada penolong, ada roh kudus, ada roh kebenaran yang akan menolong kita, membantu kita untuk menceritakan tentang dia yang bangkit itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan juga di dalam menghadapi situasi-situasi sulit di sekeliling kita. Dunia tidak mengenal dia, tetapi kita mengenal dia ketika kita dapat merasakan bagaimana kita mengalami keberanian di dalam setiap tantangan yang kita miliki hari ini. Di dalam situasi yang begitu kacau di sekeliling kita, kita tetap berkata bahwa Tuhan ada, Dia sedang dan akan terus bekerja di dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu. Sampai hari ini, kita meyakini dengan iman kita bahwa kita tidak pernah ditinggalkan sebagai yatim piatu oleh Tuhan. Sesungguhnya ketika kita ingin memperlihatkan kasih kita, ketika kita ingin melakukan perintahnya, Dia hadir di sana bekerja dan membuat kita menjadi saksinya yang luar biasa. Tuhan Yesus yang akan menolong kita bersama. Amin.